Intro Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan memanggil kita Orang-orang percaya untuk beribadah kepadanya Beribadah kepada Tuhan merupakan kehormatan Karena ketika kita datang beribadah kepada Tuhan Kita sedang menghampiri tahta kasih karunnya Tuhan Dimana kita mengalami berkat-berkat yang dicurahkan dari Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Manusia adalah manusia yang diciptakan Tuhan Di dalam gambar dan rupa Allah Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa Maka di dalam diri manusia Ada blueprint Mungkin akan gambar dan rupa Allah Meskipun sudah dikotori oleh dosa Namun manusia Mau hidup beribadah Kepada kuasa Yang mereka kenal dengan kuasa Adi Kodrati Oleh karena itu Pada umumnya Ketika manusia berbicara ibadah Maka ibadah itu menjadi inisiatif Dari manusia Ibadah itu menjadi jasa manusia Kepada kuasa Adi Kodrati itu Setelah bagaimanakah Alkitab memberitahukan kepada kita Pengertian mengenai ibadah kepada Tuhan Bagaimanakah sebenarnya pengertian ibadah orang-orang percaya kepada Tuhan Setelah mari kita membaca firman Tuhan Dari keluaran pasal yang ke-12 Ayat 43 sampai dengan 51 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun Inilah ketetapan mengenai pasca Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya Seorang budak belian Barulah boleh memakannya Setelah engkau menyunat dia Orang pendatang dan orang upahan Tidak boleh memakannya Pasca itu harus dimakan dalam satu rumah juga Tidak boleh kau bawa sedikit pun Dari daging itu keluar dari rumah Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan Segenap jemaah Israel Haruslah merayakannya Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu Dan mau merayakan pasca bagi Tuhan Maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia Wajiblah disunat Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya Ia akan dianggap sebagai orang asli Tetapi tidak seorang pun Yang tidak bersunat boleh memakannya Satu hukum saja Akan berlaku untuk orang asli Dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu Seluruh orang Israel berbuat demikian Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun Demikianlah diperbuatnya mereka Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir Menurut pasukan mereka Sudara yang dikasih oleh Tuhan Bagian firman Tuhan Yang kita baca hari ini Berbicara tentang Tuhan Yang memberikan peraturan-peraturan Terkait dengan ibadah pasca Orang-orang Israel Peraturan-peraturan itu ala buat Bukan sekedar Sebagai sebuah aktivitas Daripada orang-orang Israel Tetapi mempunyai makna yang mendalam Bagi umat Tuhan Apakah pesan firman Tuhan Bagi kita dari bagian ini Yang pertama Ibadah yang berkenan kepada Tuhan Karena Adanya perjanjian yang Tuhan buat Dengan umatnya Di dalam Yesus Kristus Bukan karena perbuatan Dan jasa manusia Sudara di dalam bagian ini Dia katakan bahwa Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun Inilah ketetapan mengenai pasca Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya Seorang budak belian Barulah boleh memakannya Setelah engkau menyunat dia Orang pendatang dan orang upahan Tidak boleh memakannya Sudara menarik sekali Ketika berbicara ibadah Orang-orang Israel Maka dikatakan bahwa Tidak boleh sembarang orang Seorang budak belian Yaitu orang asing Baru boleh Memakan makanan pasca Kalau mereka sudah disunat Demikian juga pendatang Atau orang upahan Sudara ini berarti bahwa Ketika seorang Mau beribadah kepada Tuhan Maka Orang itu harus Memiliki perjanjian Dengan Tuhan Orang itu harus menerima Perjanjian dengan Tuhan Jika orang itu Tidak menerima perjanjian dengan Tuhan Maka dia tidak bisa Beribadah kepada Tuhan Dan tanda perjanjian itu Pada masa itu adalah Sunat yang Allah berikan Sehingga ketika orang itu Disunat Barulah dia boleh Ikut ambil bagian Di dalam ibadah pasca Sudara demikian juga Sudara-sudara Dengan kita Sebagai orang percaya Sudara firman Tuhan Di dalam Ibrani pasal 10 Ayat 19 sampai 20 berkata Jadi sudara-sudara Oleh darah Yesus Kita sekarang penuh keberanian Dapat masuk ke dalam Tempat kudus Karena dia Telah membuka Jalan yang baru Dan yang hidup bagi kita Melalui tabir Yaitu dirinya sendiri Sudara Yesus Kristus Adalah penggenapan Daripada perjanjian Allah Yang kekal Yaitu melalui darah Dicurahkan Di rezeki salib Sehingga kita Memiliki perjanjian Dengan Tuhan Oleh karena itu Sudara-sudara yang kasih Dalam Tuhan Ibadah yang sejati Adalah Ibadah Di dalam perjanjian Karena siapakah manusia Yang boleh datang Kepada Tuhan Dan berkenan kepada Tuhan Kecuali Tuhan sendiri Yang memberikan perjanjian Dengan kita Sudara Allah Sudah membuat perjanjian Dengan Abraham Isaac dan Yaakub Dan Yaakub itulah Israel Dan tanda perjanjian Adalah sunat pada waktu itu Dan penggenapannya adalah Di dalam Yesus Kristus Oleh darah Yesus Kita memiliki Perjanjian baru Yang dilakukan oleh Allah Bagi kita Oleh karena itu Sudara Betapa indahnya Ketika kita boleh Beribadah kepada Tuhan Karena Tuhan sendirilah Yang mengundang kita Tuhan sendirilah Yang membuat perjanjian Dengan kita Sehingga kita Memiliki relasi Dengan Allah Yaitu Diperdamaikan dengan Dia Oleh karena itu Marilah kita Beribadah Dengan bersuka cita Dengan penuh semangat Datang kepada Dia Karena Dia Membuat perjanjian Dengan kita Sehingga kita bisa Beribadah kepada Dia Yang kedua Sudara-sudara firman Tuhan Mengajarkan kepada kita Bahwa domba pasca Di dalam perjanjian lama Itu digenapi Di dalam Yesus Kristus Yang melepaskan kita Dari murka Allah Sudara-sudara Di dalam ayat 46 Dikatakan demikian Pasca itu harus dimakan Dalam satu rumah juga Tidak boleh kau bawa Sedikit pun Dari daging itu Keluar rumah Satu tulang pun Tidak boleh Kamu patahkan Sudara-sudara Bagian firman Tuhan ini Mengingatkan kita Akan penggenapan Di dalam peristiwa Kayu salib Yesus Kristus Sebagaimana Yang tercatat Di dalam Injil Yohanes Di dalam Pasal yang ke-19 Di situ dikatakan Di ayat 32 Maka datanglah Prajurit-prajurit Lalu mematahkan Kaki orang yang pertama Dan kaki orang yang lain Yang disalibkan Bersama-sama dengan Yesus Tetapi ketika mereka Sampai kepada Yesus Dan melihat bahwa Ia telah mati Mereka tidak Mematahkan kakinya Ayat 36 Sebab hal itu terjadi Supaya genaplah Yang tertulis dalam Kitab Suci Tidak ada tulangnya Yang akan Dipatahkan Sudara-sudara perjanjian lama Dari teks yang kita baca Sedang bernubuat Akan satu kali nanti Ada korban pasca Yang tidak Pernah tulangnya dipatahkan Dan itulah Terjadi pada diri Yesus Kristus Sudara domba pasca Di dalam perjanjian lama Merupakan Gambaran Akan kenyataan Dimana Tuhan sendiri Akan memberikan Domba pasca itu Sehingga Kita orang-orang Yang dibawah murka Allah Kita boleh mendapatkan Keselamatan Kelepasan Dari Tuhan Di dalam 1 Korintus Pasal 5 Ayat yang ke-7 Berkata begini Buanglah ragi yang lama itu Supaya kamu menjadi Adonan yang baru Sebab kamu memang Tidak beragi Sebab anak Domba pasca kita Juga Telah disembeli Yaitu Kristus Sudara yang kasih Dalam Tuhan Kita sebagai orang Percaya Telah menjadi Umat Tuhan Atau berarti Bahwa kita ini Adalah menjadi Milik Tuhan Sudara menjadi Milik Tuhan Karena Tuhan Orang yang Yang dimerdekakan Dari murka Allah Oleh karena itu Sudara Kita bisa beribadah Kepada dia Kita bisa beribadah Kepada dia Dengan sukacita Karena kita tahu Dia memanggil kita Dia menyambut kita Dia menerima kita Oleh karena itu Sudara Ketika kita beribadah Ingatlah Akan Kristus Yang telah mati Mencurahkan darah Membuat perjanjian yang baru Perjanjian yang kekal Di dalam kehidupan kita Yang ketiga Sudara firman Tuhan Hari ini Mengajarkan kepada kita Bahwa orang-orang Percaya harus beribadah Untuk Memperingati Merayakan Dan mewartakan Karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus Sudara itu dikatakan Di dalam keluaran Pasal 12 dan 47 Dikatakan Segenap jemaah Israel Haruslah Merayakannya Yaitu merayakan Pasca Sudara tidak seorang pun Dari orang Israel Yang boleh tidak Merayakannya Sudara merayakan Disini artinya Sudara-sudara Itu beribadah Ibadah Orang-orang percaya Ibadah umat Tuhan Adalah Sebuah peringatan Akan karya Penebusan Tuhan Ibadah orang-orang Percaya Adalah sebuah Perayaan Sukacita Karena kita Ditebus oleh Darah yang mahal Darah Yesus Ibadah orang Percaya Merupakan Pewartaan Kesaksian Akan Karya kasih Tuhan Sehingga dunia Boleh mengenal Akan karya itu Dan banyak orang Boleh Diselamatkan Tuhan Sudara yang kasih Dalam Tuhan Jika ibadah Jika ibadah Begitu bermakna Baik dalam Peringatan kita Baik dalam Perayaan Sukacita kita Baik dalam Kesaksian Pewartaan kita Oleh karena itu Sudara Bagaimanakah Kita datang Kepada Tuhan Dalam ibadah kita Sudahkah Ibadah kita Sungguh-sungguh Memberkati hidup kita Karena kita Mengingat Kasih Tuhan Dan mengalami Kasih Tuhan Karena kita Merayakannya Karena sukacita Yang keluar Dari hati kita Karena kasih Tuhan Dan juga Dengan ibadah itu Kita menyadari Kita sedang Bersaksi Kepada dunia Akan kasih karunia Tuhan Di dalam Yesus Kristus Mari kita Beribadah Dengan semangat Sungguh-sungguh Bersukacita Di dalam Kekudusan Tuhan Mari kita berdoa Bapak surga Terima kasih Hari ini Kami mengerti Kalau kami Boleh datang Beribadah Kepada Tuhan Semua itu Didasarkan Kepada Perjanjian Yang Tuhan Berikan Kepada kami Yaitu Perjanjian Di dalam Darah Anak Allah Yaitu Yesus Kristus Sehingga Dengan perjanjian Itu Tuhan Mengundang kami Beribadah Sebab Jika kami Di luar Perjanjian Kami tidak Bisa berkenan Kepada Tuhan Boleh datang Kepada engkau Hanya mereka Yang diundang Tuhan lah Boleh datang Kepadamu Dan semua itu Ya Tuhan Adalah Inisiatifmu Semua itu Ya Tuhan Karena pemberianmu Semua itu Ya Tuhan Karena engkau Telah menebus kami Dengan Yesus Kristus Oleh karena itu Tuhan Biarlah setiap Kali kami Beribadah Kepadamu Kami sadar Kami sedang Memperingati Akan karya yang Agung Yaitu Karya penembusan Ketikanya beribadah Kami sesungguhnya Sedang merayakan Kasih Tuhan Yang luar biasa Dengan sukacita Ketikanya beribadah Kami sedang Mewartakan Akan karya Teragung Di dalam dunia ini Yaitu Karya Yesus Kristus Bagi umat manusia Tuhan Berikan kami Semangat yang Seperti ini Ketika beribadah Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Ketika beribadah 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 selamat menikmati selamat menikmati